Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia berhasil dijaga di kondisi normal sepanjang kuartal 2 lalu. Positifnya ekonomi di dalam negeri menjadi salah satu penopaknya. Stabilitas ini dipastikan berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar SPN, perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta penjaminan simpanan. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga bertindak sebagai KSSK menegaskan pemberita tetap muas pada berbagai potensi tekanan. Dari luar negeri, kebijakan tefet, perkembangan fiskal Amerika Serikat, serta harga komunitas menjadi salah satu perhatian. Dari dalam negeri, beberapa resiko mendapat sorotan, diantaranya pertumbuhan retail yang masih melambat, serta pertumbuhan kredit yang belum sesuai dengan harapan.